Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap yang seperti kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang senjata yang digambarkan sebagai keajaiban teknologi Yang mampu menghasilkan kekuatan fantastik Penuh mementun di setiap ayunannya Switch Axe Switch Axe Nama Jepangnya adalah Surashu Akusu Penyebutan nama Jepangnya ini bukan merupakan bagian dari kata Switch Axe Melainkan derivasi dari nama Slash Axe Switch Axe adalah kelas senjata Blademaster yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter 3 Pada tahun 2009 Dan sejak saat itu senjata ini selalu hadir di seluruh title Monster Hunter Senjata ini memiliki kemampuan transformasi Dengan satu bilah bergeser saat disarungkan Serta meluncur ke posisi berbeda untuk mengubah gaya serangannya Dalam bentuk sekundernya senjata tersebut berbentuk jauh berbeda dari variasi standarnya Dan menggunakan file berlapis khusus untuk menambahkan efek tertentu Senjata ini juga mampu membebani file secara berlebihan Sehingga berakhir dengan ledakan yang terkonsentrasi Kekuatan sebenarnya dari senjata ini adalah keserbagunaannya Dengan dua bentuk berbeda dan kombo yang menghubungkan kedua jenis tersebut Alih-alih menghindar Switch Axe memiliki langkah cepat ke samping Ini memungkinkan pengguna untuk tetap fokus pada serangannya Sambil menghindari jangkauan dari bahaya Terdiri dari dua bentuk yaitu Axe Mode dan Sword Mode Axe Mode memiliki jangkauan yang jauh dan dapat mengenai bagian monster yang sulit dijangkau dengan sangat mudah Terutama dengan tebasan meninggi yang bahkan dapat mengenai sayap Sekoratalo saat ia sedang terbang Senjata ini juga memiliki potensi kombo yang tak terbatas Satu-satunya penghalang adalah stamina hunter yang akan dikuras habis Terdiri dari gerakan mengayunkan Axe dengan sangat cepat dari ke kiri dan ke kanan Lalu kanan ke kiri setelah tebasan meninggi Selain itu kekuatan dan mobilitasnya cukup mirip dengan Long Sword Namun tanpa efek dari Spirit Gage Sementara Sword Mode yang menggunakan vial bentuknya sedikit mirip dengan Great Sword Tetapi merupakan senjata yang jauh lebih cepat dengan serangan yang kuat jika dibandingkan dengan Great Sword Jika seorang hunter cukup memukul dengan kombo vertikal atau horizontal untuk mendapatkan keuntungan dari efek vial Dia juga dapat melakukan ledakan atau pelepasan terkonsentrasi yang disebut dengan nama Discharge Setelah tebasan ke depan, senjata akan terangkat sambil memberikan damage Kemudian menghasilkan ledakan kuat yang menghasilkan efek gerakan mundur dan membuat senjata kembali ke Axe Mode Waktu yang dihabiskan dalam Sword Mode dibatasi pada pengukur energi yang tepat terdapat di bawah indikator ketajaman senjata Bar tersebut hanya akan berkurang ketika senjata diayunkan saat dalam mode Sword Mode Setelah bila energi ini habis, senjata akan berubah kembali menjadi bentuk Axe dan perlu diisi ulang sebelum kembali ke bentuk Sword Mode Pengukur energi akan secara otomatis pulih seiring waktu Namun tetap dapat diisi ulang ketika tersisa 40% dengan mencoba beralih ke Sword Mode saat daya terisi di bawah 40% Tipe-tipe File Setiap Axe dilengkapi dengan salah satu jenis File yang meningkatkan kemampuannya saat dalam Sword Mode Jenis dan efek File tersebut adalah sebagai berikut Power File Sebuah File yang dapat meningkatkan kekuatan mentah dari Sword Mode atau Raw Damage Sehingga ini adalah salah satu File yang paling lebih umum dipilih oleh player Element File File yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan elemen atau status alami dari Switch Axe dalam Sword Mode Hanya Switch Axe dengan elemen atau status alami tertentu yang dapat memiliki File ini Dragon File File yang dapat memberi Switch Axe sebuah elemen naga dalam jumlah tetap selama dalam mode Sword Mode Karena elemen naga alami sangat langka diantara Switch Axe Senjata ini dianggap sebagai pengganti yang cepat Poison File Merupakan File untuk memberi Switch Axe sifat beracun selama dalam mode Sword Mode Switch Axe dengan File ini selalu memiliki status Poison sebagai kekuatan latentnya yang tersembunyi Paralysis File Merupakan File untuk memberi Switch Axe potensi efek lumpuh selama dalam Sword Mode Switch Axe dengan File ini selalu memiliki status Paralysis sebagai kekuatan latentnya yang tersembunyi Exhaust File Switch Axe File unik dengan eksklusif yang terkenal hanya berasal dari cabang Wild Axe Ini memberikan Switch Axe kemampuan untuk menguras stamina monster boss pada serangan tertentu Sehingga membuat Switch Axe lebih rentan terhadap kelelahan dan juga mampu membuat monster menjadi stun Jika cukup mengenai kepala seperti serangan tumbukan Switch Axe yang menggunakan Exhaust File masih mampu memotong ekor monster layaknya serangan potongan atau cutting damage Namun Switch Axe dengan File ini tidak memiliki kekuatan latent tersembunyi yang dapat diaktifkan dengan skill Awakening Kelebihan Switch Axe Penghindaran yang cepat memungkinkan penghindaran yang mudah melalui serangan monster apapun Dalam Sword Mode senjata ini sudah memiliki efek Mind's Eye bawaan Serangan keluar relatif lebih cepat dengan sedikit pemulihan dan serangan lebih cepat lagi selama dalam mode Sword Mode Kemudian mode Tough Sword jauh lebih lambat di generasi kelima dan masih lebih cepat daripada Axe Mode Tetapi dapat berpindah mode di tengah kombo Kapasitasnya meningkat besar pada generasi kelima Dimana hampir semua gerakan memenuhi syarat untuk dihubungkan keayunan Morph Semua kombonya tidak terbatas dan dapat menargetkan titik lemah dengan serangan yang cepat DPS sangat tinggi selama dalam Sword Mode Terkecuali di Monster Hunter 4 dan 4 Ultimate yang sedikit berbeda Di Monster Hunter Rise Senjata ini memiliki potensi DPS elemen yang lebih besar daripada tanpa elemen sama sekali Lalu serangan ke atas selama dalam Axe Mode memiliki jangkauan tertinggi dari semua senjata Blade Master Sedangkan selama dalam proses kombo ini memiliki efek Super Armor Dan tidak akan terpengaruh oleh serangan kecil dari monster Bahkan rekan satu tim Betapapun kuatnya pukulan itu tidak akan membuat si pemburu tersentak atau mengalami flinch Dimulai pada generasi keempat dan seterusnya Ayunan Vertical Switch Axe memungkinkan pemburu yang terlempar melakukan serangan lompatan Dan Switch Axe akan mendarat dengan mulus Seolah-olah sedang melakukan serangan lompatan dari atas platform Ini memberikan Switch Axe beberapa fitur bantuan tergantung pada situasinya Kekuatan Switch Axe Switch Axe menjadi senjata yang kehilangan tingkat ketajaman lebih cepat dari rata-rata senjata lainnya Terutama hilangnya ketajaman akan sangat cepat di Monster Hunter Rise Lalu serangannya yang paling kuat dapat mengganggu pemburu lainnya Selain itu, damagenya lemah dan mobilitasnya rendah di Monster Hunter 4 dan 4 Ultimate Menjadikan ini senjata yang secara keluruhan sangat lemah Meskipun memiliki jumlah damage yang sangat kuat di Monster Hunter 3 Switch Axe ternyata tidak memiliki banyak pilihan senjata in-game yang solid Kemudian senjata ini menjadi kurang kuat di Monster Hunter Portable 3 Namun sebagai gantinya terdapat banyak pilihan senjata yang lebih solid Sehingga meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan di in-game Mobilitasnya pun sedikit terbatas dalam Sword Mode Dan cukup memiliki mobilitas yang sama lambatnya dengan Great Sword Pada generasi kelima, mobilitas meningkat pesat karena senjata tersebut Mampu menghubungkan sebagian besar gerakannya dengan tebasan morphing Dan memungkinkan menghindar keempat arah Terakhir, Switch Axe tidak menyediakan gerakan apapun Yang melibatkan proses blocking atau guarding yang melindungi Hunter Perubahan di Monster Hunter Portable 3 Icon Switch Axe mengalami perubahan Kemudian masih banyak lagi tambahan Switch Axe Termasuk beberapa monster yang sudah ada di Monster Hunter 3 Misalnya sekarang sudah ada Switch Axe yang dibuat dari Kuru Peko dan Ratian Salah satu masalah pada Switch Axe di Monster Hunter 3 Adalah kesulitannya untuk menghentikan kombo hack and slash Yang dapat dengan mudah membuat Hunter menjadi rentan terhadap serangan Tetapi di Monster Hunter Portable 3 Serangan dengan sangat mudah dihentikan dengan cukup melakukan rolling atau lompatan Kekuatan serangan secara keseluruhan lebih lemah dibandingkan Monster Hunter 3 Dan power file telah dikurangi dari moveset value-nya yang merupakan 1,25 menjadi 1,2 Lalu ada dua tambahan file baru Yaitu file discharge yang menyebabkan monster lebih cepat lelah Dan poison file yang menambahkan status racun pada senjata Perubahan di Monster Hunter 3 Ultimate Switch Axe dapat diakses dari awal permainan Seperti di Portable Turn Bone Switch Axe sudah disediakan di kotak peralatan Anda pada saat memulai permainan baru Icon indikator disini mengalami perubahan Kembali menjadi yang digunakan seperti di Monster Hunter 3 Perubahan di generasi keempat Senjata ini menerima gerakan tambahan minimum selama dalam Axe Mode Yang sekarang memungkinkan Hunter untuk mengeksekusi Cyclone Finisher Sebagai serangan akhir alternatif dari Wild Swing Serangan ini bisa berhubungan dengan tebasan Morphing Lalu gerakan Sword Mode sekarang terdiri dari tebasan Diagonal Ganda Tetapi rangkaian input dan kombo sudah sangat berbeda Antara Monster Hunter 4 dan Monster Hunter Gen Perubahan di Generasi Kelima Secara umum senjata ini sama seperti senjata lainnya Memungkinkan menghindar keempat arah Menghindar ke belakang akan membuat Hunter memutar Axe Mode dan memasuki Sword Mode Serangan Morphing ke bentuk apapun dapat dirantai hampir dari semua gerakan yang tersedia Sehingga ini juga dimungkinkan untuk berubah setelah menghindar Lalu Switch Axe juga sekarang memiliki mekanik M pada Sword Mode Dengan menarakan pukulan yang cukup pada Sword Mode Senjata akan memasuki status M Selama dalam keadaan ini semua serangan dari Sword Mode Akan menyebabkan vial mengalami kebocoran ke bagian tubuh yang terkena sebelum ledak dengan hebat Tipe vial yang berbeda memiliki kecepatan amping yang berbeda Dengan power vial membutuhkan waktu paling lama untuk proses M up Kemudian serangan pelepasan selama status M telah dimodifikasi Jika tusukan awal mengenai monster Pemburu akan menempelkan pada bagian monster yang terkena sambil mengisi bilah yang ditusukan untuk menghasilkan ledakan yang hebat Namun kekurangannya adalah Hunter menjadi rentan terhadap serangan yang melibatkan bagian tubuh tersebut pada saat melakukan serangan ini Status M akan secara alami padam seiring berjalannya waktu Namun durasinya bisa ditingkatkan dengan skill power prolonger Axe Mode mempertahankan semua gerakan dari generasi sebelumnya Dengan tambahan sebuah gerakan modudar atau fading slash Setelah beberapa serangan dimungkinkan untuk menambahkan masukan forward move bersama dengan tebasan morphing Agar Hunter dapat bergegas beberapa langkah ke depan saat mengeksekusi tebasan morphing Pombo utama sekarang terdiri dari tebasan ke bawah diikuti oleh dua tebasan diagonal terpisah Kombo sekunder terdiri dari tebasan horizontal ganda dan putaran 360 derajat yang mengenai dua kali di depan Memulai kombo sekunder setelah tebasan diagonal kedua akan membuat Hunter melakukan tebasan horizontal tiga kali Lalu serangan discharge akan terjadi seketika jika dilakukan setelah tebasan horizontal Memasukkan serangan morphing lalu ditambah dengan gerakan mundur akan mengeksekusi tebasan morphing fade Fan Theory Berikut adalah teori yang mungkin akan menggelitik rasa penasaran kita akan asal-usul Sweet Sucks Dengan cara menggunakan interpretasi yang cukup kreatif seperti di episode cerita senjata sebelumnya Dalam permada di mistis pengetahuan Monster Hunter Sweet Sucks muncul sebagai peninggalan yang berakar pada rahasia peradaban kuno Legenda berbicara tentang kerajaan yang dulunya perkasa yang menyelidiki jauh ke dalam misteri alam Menciptakan teknologi cerdik untuk melawan Elder Dragon yang mengancam keberadaan mereka Inti dari asal-usul Sweet Sucks yang penuh dengan teka-teki bisa ditarik pada seni teknologi Vile Vile misterius ini adalah sebuah bukti pengetahuan alkimia canggih dari peradaban kuno Tertanam di dalam Sweet Sucks sehingga memberikannya kemampuan untuk memanfaatkan energi dan elemen Tapi apa hubungan antara Vile dan Hunter pada zaman dahulu kala? Teori ini menyatakan bahwa Vile-Vile ini merupakan inovasi yang lahir karena kebutuhan pada zaman itu Dihadapkan dengan kekuatan luar biasa dari Elder Dragon Peradaban kuno mencari cara untuk mengilhami senjata mereka dengan kekuatan dan elemental Kemudian para alkemis dan pengrajin pada masa itu menemukan metode untuk menyalurkan energi ke dalam sebuah botol Atau yang kita sebut Vile Vile atau botol yang dibuat dengan khusus ini terlebih dengan mulus dapat diintegrasikan ke dalam sebuah senjata Yaitu Sweet Sucks Hal ini persis seperti yang telah diceritakan sebelumnya di episode cerita Charge Blade Setiap jenis Vile, entah itu power, elemental, atau status ailment Mencerminkan beragam strategi yang terbukti pernah efektif digunakan para hunter pada zaman kuno Vile yang berfungsi sebagai penyalur tenaga Memungkinkan pengguna Sweet Sucks beradaptasi dengan cepat terhadap musuh yang berbeda Tentu saja hal yang sama juga dapat disimpulkan dengan kemampuan morphing Konsep yang sangat di luar nalar ini sangat identik dengan penemuan teknologi maju di peradaban kuno Kajaiban teknologi inilah yang menjadi kunci utama dalam persenjataan dari zaman itu hingga sekarang Dan memberikan keunggulan penting dalam perjuangan manusia untuk tetap bertahan hidup Nah, gimana? Kalian suka? Sweet Sucks sebagai senjata berbentuk kapak brutal Yang sampai hari ini masih menjadi pilihan banyak hunter Bahkan di generasi kelima pun memiliki peran yang pasti sebagai penghancur bagian tubuh monster Dan memainkan peran kunci dalam perburuan yang butuh kerja sama tim Tulis di komen senjata apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih sudah nonton